Warga Jakarta tak perlu Anda jauh-jauh keluar kota untuk mengajak putra putri kecil Anda untuk menikmati perosotan pelangi. Tak jauh dari Jakarta di kota Depok, Jawa Barat, perosotan warna-warni ini dengan tiket masuk yang murah meriah bisa menjadi tujuan wisata akhir pekan Anda. Berseluncur menikmati rainbow slide atau seluncuran pelangi, sambil menikmati pemandangan kawasan perbukitan kini menjadi tren wisata baru. Bahkan kini warga Jakarta tak perlu jauh-jauh keluar kota untuk mengajak putra putri Anda berseluncuran warna-warni. Di Cenangkasawangan Depok, Jawa Barat, dengan tiket hanya 15 ribu rupiah, wisata ramah anak Depok Fantasyland menjadi tujuan baru wisata. Belasan warna mulai dari warna Istana Balon, Bobo Mekar, hingga warna terfavorit Rainbow Slide bisa dinikmati. Padahal tempat wisata ini belum resmi dibuka. Warga yang berkunjung pun mengaku senang, kelantaran kini tak perlu jauh-jauh berwisata keluar kota. Ketika ini seperti apa nih, Bobo? Mereka yang apa? Mereka yang lebih dekat ke rumah? Ya, banget. Sebetulnya di Depok sebelum ada wahana seperti ini? Wah, ada. Nah, jadi sebetulnya kita rencana launching itu tanggal 23 Desember. Ya, makanya ini baru beberapa wahana, kurang lebih baru 5 wahana yang sudah jadi. Jadi kita di sini ada 16 wahana, nanti hari kita ada bikin playground-nya, sesuai dengan program pemerintah kota Depok, kota layak anak tadi, biar anak-anak itu tidak kemul terus, kita main gadget terus, jadi kita ada edukasi di sini. Wahana ramah anak dan robot T-Rex yang bergerak di bawah Rainbow Slide, kini selalu diseruhu anak-anak dan keluarga dari sekitar Depok. Lantaran wahana ini sudah viral di media sosial. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, Ainius.